Tangan berbisa jilid 12. Orang tua gila itu sikapnya berubah bagaikan harimau kelaparan, kedua tangannya melancarkan serangan dengan beruntun. Setiap menyerang orangnya maju selangkah, serangan itu bagai lembusan angin menderu-deru sungguh hebat sekali. Penguasa rumah penjara juga setapak demi setapak maju menyambut setiap serangan orang tua itu, ia sambut serangan dengan sikap yang sangat tenang sekali. Kedua belah pihak ini berdiri saling berhadapan di atas senar besi yang sama untuk mengadu kekuatan tenaga, yang satu menggunakan ilmu keras, hingga setiap serangannya mengeluarkan suara bagaikan guntur. Yang lain menggunakan ilmu kekuatan lunak tanpa suara, tetapi keadaan mereka sangat berimbang, semakin lama semakin saling mendekat, sehingga terpisah tinggal kira dua-tiga kaki. Serangan mereka masing dua dan terjadilah pertempuran jarak pendek hampir merupakan suatu pertempuran pergumulan mereka sama-sama menggunakan pakaian warna hitam, dan serangan mereka dilancarkan demikian cepat, maka dalam pertempuran sengit itu sulit untuk memberdakan orangnya. Entah apa sebabnya, lantas timbul perasaan simpatik pada diri Chin Hang terhadap orang tua gila itu. Meskipun ia sendiri tidak tahu mengapa bisa timbul rasa simpatik itu. Tetapi bagaimanapun juga ia merasa bahwa orang tua itu patut dikasehani. Ketika ia menyaksikan orang tua gila ternyata dapat mengimbangi kepandaian dan kekuatan tenaga penguasa rumah penjara, dalam hati diam-diam ia pun merasa girang. Ia pikir apabila orang tua itu bisa bertahan terus tidak terkalahkan, penguasa rumah penjara harus menepati janjinya untuk menerima baik segala tindakan yang akan diambil oleh pemenang, waktu itu ia dapat mengusulkan supaya orang tua gila itu memerintahkan penguasa rumah penjara membebaskan semua orang-orang jago dari golongan putih yang dipenjarakan. Sementara itu Leng Bia Sian menunjukkan sikap seperti bersemangat, lantas menegur sambil tertawa kau lihat orang tua itu bertempur melawan suhuku, hingga sekarang belum mendapat keputusan. Apakah kau merasa gembira menyaksikan pertempuran ini? Chin Hang mengangguk-anggukan kepala dan menjawab seperti tertawa, maaf, aku tak boleh tidak harus merasa gembira hem kau jangan khawatir, dalam dunia tiada seorang yang bertempur dengan suhu bisa berakhir seri. Jikalau tidak demikian, suhuku juga tidak berani mengadakan peraturan seperti ini. Chin Hang tidak menghiraukannya, matanya ditujukan ke atas tambang senar, sementara mulutnya menghitung 31, 32, 33 Leng Bia Sian menyaksikan jalannya pertandingan juga berkata dengan perasaan terkejut, orang tua gila ini memang benaf jauh lebih lihai daripada orang berjubah emas yang datang dahulu. Chin Hang tahu yang dimaksudkan dengan orang berjubah emas itu adalah orang yang dahulu disebut Hoong dan sekarang menjadi Pang Chu atau pemimpin golongan Kalong, maka hatinya bergerak dan mukanya dipalingkan kepada gadis itu segera bertanya, orang berjubah emas itu sanggup menyambut berapa jurus Leng Bia Sian melihat Chin Hang suka berbicara dengannya, wajahnya yang cantik sesaat itu tampak lebih manis, katanya dengan wajah berseri-seri dan bersemangat, ia sanggup meayambut sehingga 11 jurus, tetapi sudah tidak mau bertanding lagi tetapi menurut kata suhu dia sedikitnya masih sanggup menyambut 10 jurus lagi mengapa ia tidak mau melanjutkan pertandingan bertanya Chin Hang heran. Ia kata bahwa maksudnya hendak menolong keluar lima tokoh dari golongan hitam, akhirnya cuma Leng Kek Sin Kun Im lihat Hang yang menerima baik dan ikut dia pergi, empat yang lainnya semua menolak maksud baiknya, mereka semua menyatakan bahwa kalau mau bebas, harus mengandalkan kepandayan kekuatan tenaga sendiri untuk keluar dari sini itulah baru sikap orang jantan. Siapakah empat orang itu Raja Iblis dari Kutub Utara Hiong Seikiye? Negama Tusat Tuhu Inhui, Kuya Lahir Panjang Wee Kapsin dan Kiabuke Si Sastrawan berhati kejam yang kini dipenjarakan dalam kamar ular, empat orang itu telah menolak pertolongannya orang berjubah emas, apakah orang berjubah emas itu tidak memilih yang lainnya? Yang lainnya tidak ada yang ditaksir olehnya sekarang setiap beberapa hari sekali ia tentu datang untuk memujuk mereka, dalam waktu dua hari ini mungkin ia akan datang lagi apakah ia masih diperbolehkan masuk kemari? Sudah tentu, ia masih mempunyai hak untuk membebaskan empat orang tawanan dari sini. Oh oh oh, bolahkan kau beritahukan kepada ku apa sebab suhumu mendirikan rumah penjara ini? Maaf, aku tidak boleh melanggar penasehat suhu. Oh 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 ya, orang tua gila itu sudah hampir kalah pada saat itu, penguasa rumah penjara sudah mendesak lawannya, orang tua gila itu ke sudut paling kiri di atas senar tersebut, Kepandaya ilmu silat orang tua gila itu agaknya selesih tidak banyak kalau dibanding dengan kepandaya ilmu silat penguasa rumah penjara akan tetapi mungkin disebabkan penyakit gilanya, maka serangannya tidak bisa teratur seperti orang waras. Semakin kalut, belum sampai 50 jurus, sudah menunjukkan posisinya yang sangat buruk yang sudah tidak dapat tertolong lagi. Jin Hang merasa sayang dan cemas menghadapi saat-saat naas bagi orang tua itu, tanpa disadarinya sudah berseru dengan suara nyaring, Lo Chiang Po kau tidak boleh kalah, empos semangat muleng biaya siang tampaknya agak kurang senang, mulutnya menggumam, hem, bagaimana malah kau berbalik membantu orang gila itu? Maaf, menjawab Jin Hang sambil menganggukan, kemudian berseru lagi dengan suara lebih nyaring, Lo Chiang Po emposlah semangatmu orang gila itu mendengar ada orang mendorong semangatnya, menunjukkan sikap terkujud, tanpa disadari olehnya, ia pun menghentikan gerakannya untuk pasang telinganya, justru pada saat itu, serangan penguasa rumah penjara telah mengenakan pundaknya, hingga terjatuh ke dalam lembah yang sedalam 200 tombak lebih itu. Penguasa rumah penjara mengeluarkan suara siulan nyaring, kemudian lompat dan meluncur ke bawah lembah, tampaknya ia tidak sabar berjalan melalui undakan batu, dan sebelum membinasakan orang tua gila itu, ia tidak merasa puas. Dua sosok bayangan meluncur turun ke bawah, semakin ke dalam nampak semakin kecil, lama-lama berubah menjadi dua titik hitam. Chin Hang sungguh tidak menduga bahwa seruannya tadi sebaliknya malah mencelakakan orang tua gila, sehingga terpukul jatuh oleh lawannya, ia terkejut dan ketakutan, katanya sambil membanting kaki, celaka apa kau ingin turun untuk melihat berkata Leng Biae Sian sambil tertawa. Chin Hang waktu itu justru tidak tahu dengan care bagaimana harus menolong jiwa orang tua itu, maka ketika mendengar ucapan itu diam-diam merasa girang, maka tanpa disadarinya lantas menarik tangan Leng Biae Sian yang putih halus, katanya dengan suara cemas, baiklah mari kau bawa aku turun. Wajah Leng Biae Sian menjadi merah, ia melepaskan tangannya dari genggaman Chin Hang, katanya, kau ini bagaimana sih? Berbicara juga tangannya turut-turut wajah Chin Hang menjadi merah, ia buru-buru menarik kembali tangannya, katanya dengan suara gelagapan, maaf, aku telah lupa Leng Biae Sian menundukkan kepala dan tersenyum kemalu-maluan, kemudian memutar tubuhnya dan berjalan menuju ke pintu samping sambil berkata, kalau kau ingin lihat, ikutilah aku Chin Hang mengikuti ia berjalan melalui pintu tadi, tetapi gadis itu tidak berjalan menuju ke bawah, sebaliknya malah membelok ke kanan masuk ke sebelah kamar yang seluas kira-kira lima kaki lebih. Di dalam kamar kecil itu dan empat penjuru dindingnya semua terbuat dari besi, tidak terdapat lobang jendela, keadaannya mirip dengan peti besi besar. Leng Biae Sian berjalan masuk ke kamar besi itu lantas memutar tubuh dan menganggukan kepala seraya berkata sambil tersenyum, masuklah Chin Hang tidak tahu apa yang akan dilakukan setelah berada di dalam kamar besi itu, karena dalam hati merasa curiga hingga tidak berani masuk sekeregah gabah, ia berdiri di luar pintu dan bertanya dahulu, masuk ke situ untuk apa bukankah kau hendak turun ke lembah demikian Leng Biae Sian belas bertanya sambil tertawa, turun ke lembah dengan masuk ke kamar seperti kotak besi ini ada hubungan apa bertanya pula Chin Hang sambil mengernyipkan alisnya. Leng Biae Sian tertawa geli, kemudian berkata, asal kau masuk ke dalam kamar ini, sebentar bisa berada di bawah lembah Chin Hang masih belum mengerti sebabnya, ia masih merasa ragu-ragu, katanya sambil menggelengkan kepala tidak aku tak mau tertipu olahmu wajah Leng Biae Sian kembali menjadi merah, katanya, kau ini bagaimana demikian penakut? Apakah kau kira aku akan mencelakakan dirimu Chin Hang pikir memang benar, ia sendiri seorang laki-laki bagaimana takut kepada seorang gadis? Maka lalu beranikan hati dan melangkah masuk ke dalam kamar seperti kotak besi itu. Namun diam-diam ia sudah siap-siap apabila gadis itu hendak berbuat jahat, ia bisa turun tangan lebih dahulu. Leng Biae Sian menantikan ia masuk ke dalam kamar besi itu dan berdiri di sisinya, lalu menutup pintu besinya, kemudian mengulurkan tangannya untuk memencet sebuah tombol, sebentar terdengar suara keresekan, dan kamar besi itu tiba-tiba bergerak turun ke bawah. Chin Hang mengira tertipu olehnya, ia sangat terperanjat dengan mendadak pentang kedua lengan tangannya, dan memeluk tubuh si gadis sambil berseru, bagus kau sedang main sandiwara apaleng Biae Sian berseru kaget, ia coba merontah, mulutnya berseru dengan cemas, lepaskan tanganmu. Kau orang jahat ini, tetapi Chin Hang tetap memeluknya tidak mau melepaskan, katanya sambil tertawa dingin, aku sudah tahu kau tidak mengandung maksud baik, sekarang kalau memang mau mati biarlah mati bersama-sama. Meskipun kepandaya ilmu silat Leng Biae Sian jauh lebih tinggi daripada Chin Hang, tapi saat dipeluk demikian rupa oleh seorang laki-laki, sekujur badannya dirasakan lemas, hingga tak bisa mengeluarkan tenaga, meskipun ia juga tidak berhasil melepaskan dirilah merasa cemas sehingga air matanya berlinang-linang, katanya sambil menangis kau berani menghina aku, aku nanti akan beritahukan pada suhu Chin Hang ketika mendengar ucapan itu ia merasa bahwa gadis itu agaknya tak ada maksud untuk mencelakakan dirinya, maka buru-buru mengendorkan dekapannya dan bertanya benarkah kau tidak akan mencelakakan diriku? Leng Biae Sian merasa gelit tetapi juga mendongkolnya katanya, siapa hendak mencelakakan dirimu? Ini adalah sebuah kamar yang khusus digunakan untuk turun ke bawah lembah, setelah kita berada di dalam ini bisa langsung turun ke bawah melalui jaring itu dengan aman Chin Hang mengeluarkan suara A-A-A lalu melepaskan tangannya setelah itu ia lantas berlutut di hadapannya seraya berkata, maafkan kesalahanku nona Leng, aku minta maaf kepat umus besar-besarnya koma Leng Biae Sian membalikan tubuhnya, dengan kedua tangannya menutupi mukanya ia menangis sesegukan. Dalam hatinya sebetulnya tidak membenci anak muda itu, hanya waktu itu merasa mendongkol atas perlakuannya yang agak kasar, ia merasa mendongkol kepadanya, karena selalu memandang dirinya sebagai musuh, ia mendongkol karena pemuda itu sedikit pun tidak. Memikirkan dan melihat bagaimana sikapnya, kelakuan semacam itu benar-benar menyakitkan hatinya. Chin Hang menutar ke hadapannya dan kembali minta maaf kepadanya, tiba-tiba kamar besi yang sedang meluncur turun itu berhenti. Dalam terkejutnya ia buru-buru bertanya, Nona Leng, apakah kita sudah tiba Leng Biae Sian berhenti menangis menganggukan kepala dengan sikap sedih? Chin Hang yang menyaksikan gadis itu demikian sedih, hingga air matanya membasai kedua pipinya, hatinya juga merasa tidak enak katanya dengan suara cemas, harap sekadulu air matemu, jikalau tidak apabila terlihat oleh suhumu, ia tentu mengira aku benar-benar menghina kau Leng Biae Sian menyek air matanya dengan lengan bajunya, berkata sambil tertawa geli, hem, sudah terang memang kau yang menghina orang masih mencoba mungkir sehabis. Berkata demikian ia berjalan menghampiri pintunya dan dibukanya, di saat itu tampak sinar terang, di hadapan matanya tampak sebuah jalanan terowongan sepanjang. Satu tombak lebih di luar goa adalah bagian perut gunung yang dilalui oleh kamar besi tadi. Di sana terdapat jaring besi yang besar sekali, seolah-olah menutupi seluruh lembah. Chin Hang mengikuti Leng Biae Sian berjalan keluar, tiba di mulut goa, tampak orang tua gila tadi sedang bertiarap di atas jaring besi sedangkan penguasa rumah penjara dengan kedua kakinya menginjak bunggungnya, mulutnya mengeluarkan suara tertawa dingin yang menakutkan lobang-lobang jendela kamar tahanan. Ular yang berdekatan dengan tempat itu, banyak tawanan pada. Menongolkan kepalanya untuk menyaksikan, ada yang berteriak-teriak minta penguasa rumah penjara memberi penjelasan kepada mereka, setelah menyaksikan orang tua itu setidaknya sudah sanggup menyambut serangan penguasa rumah penjara sampai 50 jurus, ini ada sesuatu hasil yang sangat mengejutkan selama ini, sebetulnya boleh menerima hadiah 3.000 celuang emas, atau minta membebaskan 15 tawanan, mengapa sebaliknya harus ditotok jalan darahnya. Pada saat para tawanan itu sedang ramai membicarakan soal itu, di bagian selatan, di atas jalanan kecil tiba-tiba terdengar suara bentakan orang, kalian jangan ribut-ribut, orang tua gila ini kedatangannya tidak menurut aturan seperti apa yang sudah ditetapkan oleh rumah penjara ini, maka pemimpin kami tidak bisa dipandang sebagai penantang biasa. Chin Hong ngalihkan pandangan matanya mengikuti arah suara tadi, tampak seorang yang berbicara itu adalah seorang aktua bermuka kuning dan berperawakan gemuk, ia juga sama dandanannya dengan rombongan orang-orang yang disebut sebagai Tai Giamong, justru karena dandanannya yang lucu itu. Maka Chin Hong segera mengetahui bahwa orang gemuk ini pasti merupakan salah satu dari sepuluh Giamloong, maka ia lalu berpaling dan bertanya kepada Leng Biai Sian, Nona Leng, dia itu Giamloong nomor berapa nomor tiga, ia bernama Lopo, tugasnya ialah mengurus para tawanan di dalam kamar penjara ular ini, orang ini galak sekali Lopo Chin Hong angkat pundak lalu alihkan pandangan matanya kepada penguasa rumah penjara, kemudian bertanya pula, bagaimana suhumu hendak memperlakukan orang tua yang gila itu? Aku tidak tahu, kau tanya saja sendiri kepada suhuku menjawab Leng Biai Sian sambil menggelengkan kepala. Chin Hong lalu berjalan maju dua langkah berkata pada penguasa rumah penjara yang berada di atas jaring dengan suara nyaring, ih ikau hendak perlakukan dia bagaimana penguasa rumah penjara perlah-lahan berpaling ke arahnya, sepasang matanya memancang sinar tajam, jawabnya dengan suara dingin, hukum mati entah dari mana datangnya keberanian, dengan alis berdiri Chin Hong berkata, tidak kau tidak mempunyai sedikit alasan pun juga untuk membunuh dia, penguasa rumah penjara agaknya mengkagumi keberaniannya, juga agaknya mempunyai kesabaran luar biasa terhadapnya, ketika mendengar ucapan itu, malah tertawa dan balik bertanya, kenapa dia adalah seorang yang pikirannya tidak waras. Kau tidak boleh melakukan kepadanya menurut aturan biasa berkata Chin Hong dengan suara keras. Tetapi gerakannya tadi sebelum pertandingan dimulai tampak wajar, kau toh sudah menyaksikan sendiri, bukan berkata penguasa rumah penjara sambil tertawa. Memang benar, tetapi setelah pertempuran berlangsung, dia sudah tidak waras lagi, jika tidak demikian, aku yakin dia tidak bisa sampai kau pukul rubuh penguasa rumah penjara agaknya merasa hal itu sangat lucu, maka lalu berkata sambil tersenyum, dan menurut pikiranmu, bagaimana harus aku perlakukan dia? Bebaskan dia menjawab Chin Hong dengan suara nyaring. Kalau tidak balas bertanya penguasa rumah penjara. Dalam hati, Chin Hong merasa cemas dan bentaknya, kalau kau tidak bebaskan dia, aku akan lapor kepada pembesar negeri agar mengirim tentaranya untuk membasmi kalian penguasa rumah penjara itu merasa geli mendengar jawaban kekanak-kanakan dari Chin Hong, katanya sambil dongakan kepala dan tertawa, tentara negeri sekarang ini justru paling takut menghadapi kerewalan orang-orang rimba persilatan, mereka pasti tidak berani datang ke sini. Chin Hong merasa bahwa ucapan itu memang tidak bohong, maka ia lalu berubah pikirannya dan katanya, kalau kau tidak membebaskan dia, aku tidak akan melukiskan gambar untukmu dengan nada berkelakar penguasa rumah penjara berkata, kalau kau tidak mau melukis untukku. Aku nanti pukul mampus dirimu tetapi Chin Hong setelah mendengar ucapan itu sebaliknya malah membusungkan dada dan berkata, aku tidak takut, sekarang juga aku akan menantang kau berkelahi. Bagi banyak tawanan yang menyaksikan keberanian anak muda itu terhadap penguasa rumah penjara, semua memandang kepadanya dengan perasaan terkejut dan kagum sekali, hingga saling serabutan berteriak-teriak memberi semangat kepadanya. Hebat itulah baru seorang laki-laki jantan. Lekas kau lawan padanya. Benar berkelahi untuk membela kebenaran dan keadilan, meskipun kalah juga puas dari sana-sini terdengar suara riuh yang menyambut pertanyaan tadi. Hati Chin Hong tergerak selagi hendak mengeluarkan ucapan untuk menantang dengan resmi kepada penguasa rumah penjara tanpa menghiraukan kekuatan tenaga sendiri. Leng Biyie Sian yang berada di sampingnya buru-buru menarik lengan bajunya, dan berkata dengan suara perlahan, kau jangan dengar perkataan mereka yang tidak senonoh itu. Mereka sendiri telah ditawan dalam rumah penjara, sudah mengharap ada orang lain yang juga dimasukkan dalam tawanan sebagai kawan mereka. Apa boleh buat? Suhumu berbuat keterlaluan dan tidak menurut aturan. Aku terpaksa menantang berkelahi kepadanya menjawab Chin Hong dengan tegas. Hati Leng Biyie Sian berdebar keras, tanpa disadari olehnya, menarik tangan Chin Hong dan berkata dengan suara cemas, Jangan! Jikalau kau berbuat demikian, maka dalam hidupmu ini, jangan harap kau bisa keluar lagi dari rumah penjara ini. Setelah itu ia berpaling dan berkata kepada suhunya dengan suara nyaring, Suhu, kau boleh sekap saja dalam kamar tawanan pada orang tua gila itu. Penguasa rumah penjara tampak berdiri sejenak kemudian berkata dengan nada suara dingin, tetapi ini tidak sesuai dengan peraturan kita sendiri dengan nada suara sangat manjaleng. Leng Biyie Sian berkata pula, tidak, kita di sini toh ada sebuah kamar tahanan khusus, Suhu toh boleh tutup dia dalam kamar tahanan khusus itu, penguasa rumah penjara itu dengan tiba-tiba seperti teringat dengan kamar tahanan khusus itu, maka lalu berkata sambil menganggukan kepala, Eee, itu boleh Chin Hang berpaling mengawasi Leng Biyie Sian yang berada di sampingnya, tanyanya dengan perasaan heran, apa yang dinamakan kamar tahanan khusus itu dengan suara bisik-bisik di telinganya Leng Biyie Sian lalu menjawab, itu adalah sebuah kamar tahanan yang khusus disediakan untuk menawan orang-orang kita sendiri yang berbuat salah, Kalau dibandingkan dengan kamar tahanan naga dan ular, jauh lebih buruk dan lebih berat Chin Hang mengerutkan alis, katanya dengan suara berat, Bagaimana boleh begitu kau jangan tidak tahu diri, suhuku belum pernah mudah diajak berdamai seperti hari ini Chin Hang diam-diam berpikir, orang tua gila itu memiliki ilmu silat yang sangat tinggi sekali, asal dia tidak mati, pasti masih ada kesempatan untuk keluar dari rumah penjara ini, maka ia juga lantas samlil menganggukan kepala, baiklah, kau coba tanyakan lagi kepada suhumu, Leng Biyie Sian buru-buru berpaling dan berkata kepada suhunya, suhu, baiknya begitu saja, apakah suhu anggap baik penguasa rumah penjara menganggukan kepala, lalu berjalan turun dari atas punggung orang tua tadi dan memerintahkan Giamong gemuk berwajah kuning tadi supaya membawa orang tua gila itu ke dalam kamar. Tahanan khusus ia berjalan keluar dari jaring besi dan lompat ke hadapan Chin Hang dan Leng Biyie Sian, setelah itu ia berkata sambil tertawa siang jai aku tahu kau sudah mulai coba-coba berhianat wajah Leng Biyie Sian seketika menjadi merah ia memutar tubuhnya dan berkata sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya bagaimana suhu bisa mengucapkan demikian? kapan aku pernah berhianat? penguasa rumah penjara tertawa dan berpaling serta berkata pada Chin Hang Chin Hang, sekarang kau sudah puas dalam hati Chin Hang merasa girang tapi di luarnya masih menunjukkan sikap hambar jawabnya, kalau masih dapat mengampung, ampunilah kini terhadap kau toh tidak ada jahatnya bukan penguasa rumah penjara berjalan menuju ke mulut goa di mana terdapat alat atau kamar besi yang digunakan untuk naik turun sebagai tangga kemudian berdiri di dalamnya sepasang matanya terus menatap Chin Hang tanpa berkedip katanya pula, aku tadi telah datang ke kamar tahanan untuk melihat suhumu aku merasa bahwa kalian suhu dan murid ada mempunyai semacam ciri yang sama yang satu ialah seorang kolot yang kukus sedangkan yang lain adalah seorang anak yang keras kepala dalam hati Chin Hang terkejut katanya sambil mempuka lebar sepasang matanya kau menengok suhuku ada keperluan apa? berbicara tentang dirimu, aku kata kepadanya aku mengharap bisa mempunyai seorang murid laki-laki tetapi lebih dahulu harus mengetahui jelas asal usul dirinya menjawab penguasa rumah penjara dengan sikap tenang Chin Hang lantas tersenyum, tanyanya lalu, bagaimana suhu kata dia? sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya hanya pura-pura duduk bersemedi menjawab penguasa penjara sambil tertawa dingin Chin Hang seolah-olah sangat girang sehingga ia tertawa kemudian ia berkata memang, suhu setiap kali sehabis minum arak perlu beristirahat sebentar siapapun yang mengganggu pasti akan didamperat olehnya wajah penguasa rumah penjara yang ditutup oleh kain hitam tampak gemetar ia mengeluarkan suara dari hidung lalu berjalan menuju ke lorong goa katanya pula sekarang tak usah banyak bicara lagi ikut aku kembali ke ruangan tamu Chin Hang masih berdiri tegak tidak bergerak katanya dengan suara nyaring apabila kau tidak memerlukan aku melukis dengan segera aku sebaliknya ingin meninjau tempat dekat dua kamar tahanan ular ini apakah boleh penguasa rumah penjara itu dengan tiba-tiba merandek dan berpaling dengan sinar matanya yang tajam berkata dengan suara marah kau bocah ini benarkah hendak selalu berlawanan dengan aku leng biaya sian yang melihat suhunya benar-benar sudah marah buru-buru menyelah suhu, biarlah aku yang bawa dia pergi melihat-lihat bagaimanapun juga pekerjaan melukis itu toh tidak perlu tergesa-gesa bolehkah sepasang meta penguasa rumah penjara dengan bengis menatap wajah gadis itu sejenak katanya sambil tertawa dingin kau sebaiknya berlaku sedikit hati-hati mungkin suatu hari kelak suhaumu akan membunuh dia sehabis berkata demikian dengan seorang diri ia masuk ke dalam kamar besi lalu menarik pintunya setelah itu kamar besi itu perlahan-lahan naik ke atas Chin Hang telah menampak kamar besi itu sudah tidak berada di situ dalam hati sendiri merasa kecewa ia sendiri sebelum memasuki rumah penjara itu dalam bayangannya orang yang menamakan diri penguasa rumah penjara itu pastilah seorang iblis jahat yang sangat kejam tetapi dari apa yang disaksikannya sendiri selama setengah hari ini agaknya tidak demikian halnya meskipun orang itu memang benar jauh lebih kejam dari orang biasa akan tetapi bukanlah seorang yang tidak memiliki pri kemanusiaan sama sekali bahkan terhadap dirinya sendiri agaknya ada semacam perasaan yang tak dapat dimengerti olehnya hal ini sekalipun sangat menggelikan tetapi ia sendiri juga tidak boleh terlalu kukuh oleh pandangannya semula yang mengandung perasaan permusuhan sementara itu Leng Biai Sian telah menarik-narik lengan bajunya di wajahnya yang cantik tampak sikapnya yang agak kemalu-maluan katanya sambil tertawa manis mari jalan kau hendak meninjau mulai dari mana Chin Hang menoleh mengawasi ia dalam hati timbul semacam perasaan gadis di hadapan matanya itu tampaknya sudah mulai jatuh hati terhadapnya kalau hal itu benar rasanya ada sedikit kurang fantasia sendiri dengan Injie meskipun kenal belum lama tetapi dengan gadis itu sudah terjalin suatu perasaan yang dalam a.i.i. Tuhan benar-benar pandai mempermainkan orang dulu ia satu pun tidak mempunyai kawan wanita dan sekarang sekaligus datang kawan wanita sampai dua orang mungkin hanya Tuhan yang tahu hal ini di kemudian hari akan membawa akibat baik ataukah buruk nasibnya Leng Biye Sian yang menampak ia berdiri bingung mengawasi dirinya perasaannya meras gambirat sambil menundukkan kepala dengan sikap malu-malu berkata jalan perlu apa masih berdiri bingung saja Chin Hang barulah tersadar ia merasa malu sendiri buru-buru ia berkata terima kasih ku ucapkan kepadamu Nona Leng Leng Biye Sian mendengarkan kepala dan tertawa kemudian berkata aku adalah tuan rumah untuk apa kau harus mengucapkan terima kasih kepada ku Chin Hang saat itu juga tidak tahu benar perlu apa mengucapkan terima kasih padanya dalam keadaan demikian ia buru-buru menunjuk jalanan berliku-liku yang menanjak ke atas saya berkata marilah kita berjalan melalui jalanan tanggal berliku 2 untuk mengadakan peninjauan tetapi Leng Biye Sian sebaliknya menunjukkan lembah di bawah jaring besi itu katanya sambil tertawa di lembah bawah jaring itu ada serombongan tawanan dari kamar ular yang menjalani hukuman kerja berat apakah kau tidak ingin pergi melihat Chin Hang sebetulnya hanya ingin mencari kesempatan untuk menengok suhunya lagi maka lalu menjawab sambil menggelengkan kepala itu lain baris saja kita lihat lagi sekarang mari kita jalan naik ke atas dulu Leng Biye Sian terpaksa menurut lebih dahulu ia berjalan naik melalui jalan tangga berliku-liku mengikuti dinding lembah Chin Hang sementara itu mengikuti di belakangnya oleh karena sudah dikatakan tadi untuk meninjau maka sepanjang jalan itu sambil berjalan dan melihat-lihat keadaan di sisinya perbedaannya kamar-kamar yang disebut kamar ular ini dengan kamar tahanan yang disebut kamar naga ialah jendelanya agak kecil dan setiap lobang itu terhalang oleh ruji-ruji besi tidak seperti tawanan dalam kamar naga yang boleh menongolkan keluar kepalanya Chin Hang yang menyaksikan itu merasa heran maka lalu bertanya nona Leng kamar tahanan naga itu terpisah dengan mulut lembah agak dekat mengapa jendela-jendelanya tidak diperlengkapi dengan trali besi sedangkan kamar tahanan ular ini terpisah agak jauh dengan mulut lembah sebaliknya lobang-lobang jendelanya diperlengkapi dengan trali besi itu apakah sebabnya Leng Biye Sian berpaling dan memandang kepalanya sambil tertawa kemudian berkata ini juga merupakan suatu perbedaan dalam perlakuan mereka tetapi apabila tawanan dalam kamar naga itu ingin lari keluar bukankah lebih mudah dari tawanan yang dikurung dalam kamar ular tidak bisa tawanan dalam kamar long semuanya merupakan tokoh tokoh rimba perselatan yang tergolong tokoh kelas 1 mereka paling sayang kepada nama baiknya sendiri siapapun tidak berani menebakan muka untuk lari dari rumah perjara Chin Hang baru sadar katanya pula apakah selama ini belum pernah ada seorang pun yang lari dari sini dari kamar tahanan ular sudah pernah terjadi tiga kali tetapi sebelum lari keluar dari lembah sudah dibinasakan oleh suhu dalam perjalanan mereka itu tibalah di depan jendela kamar tahanan nomor 13 di dalam kamar itu ada tertawan seorang perempuan tua yang usianya kira-kira 60 tahun perempuan tua itu parasnya pirus dan kurus matanya kecil hidungnya seperti burung betet sepasang pelipisnya menonjol tinggi wajah itu yang memangnya sudah buruk ditambah lagi dengan semacam hiasan yang tidak dimiliki oleh perempuan yang lainnya itu adalah kumis yang melintang di atas bibirnya jikalau tidak karena rambutnya disisir seperti wanita yang memakai sanggul orang benar benar akan menganggap ia kaum pria perempuan tua dalam kamar tahanan itu ketika melihat Leng Biae Sian bersama Chin Hang berjalan di bawah lubang jendelanya lantas berkata kepada Chin Hang sambil tertawa geli anak muda apakah kau menantu penguasa rumah penjara di sini Chin Hang yang senampak wajah nenek yang aneh bentuknya itu tidak berani menjawab ia buru-buru melangkahkan kakinya berlalu dari hadapannya kemudian baru berpaling dan bertanya kepada Leng Biae Sian dengan suara sangat perguruan ketua partai suat set namanya cacitko Chin Hang tercengang mendengar ucapan itu hingga wajahnya pucat seketika katanya sambil memeletkan lidahnya ya Tuhan bagaimana seorang perempuan dapat tumbuh kemis itulah setiap kali aku melihatnya selalu ingin tertawa saja Chin Hang menarik napas lega kalau diingat pertanyaan nenek tadi dalam hati merasa agak mendongkol ia berjalan lebih cepat ketika tiba di bawah jendela kamar nomor 22 di lubang jendela tidak tampak ada orang maka ia melongok ke dalam melalui lubang itu dari situ ia menampak seorang lelaki tua kurus berambut panjang sedang duduk bersemedi dekat dinding tembok sepasang tangan dan kakinya semua diborgol meskipun sikapnya waktu itu tampak cemas namun masih kelihatan tanda-tandanya seorang gagah Leng Diy Sian mengikuti di belakang Chin Hong katanya dengan suara sangat perlahan dia adalah ketua generasi ke-14 dari partai Tian Siap K.O. Su Yang sifatnya sangat aneh selamanya belum pernah suka berbicara dengan orang lain Chin Hong tidak berani berdiam lama-lama takut akan menyinggung perasaan orang tua itu buru-buru meninggalkan dan berjalan beberapa langkah ia berhenti lagi dan bertanya kepada Leng Diy Sian apakah semua ketua dari 12 partai besar pada dewasa ini terkurung dalam penjara ini diantaranya ada dua kerua dari partai besar yang dikurung dalam kamar apakah mereka mudah menerima nasibnya begitu saja apa apa yang dikurung 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 yang dikurung yang dikurung yang dikurung 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 yang dikurung dikurung kepalanya sambil menghelah napas orang-orang itu oleh karena hendak mempertahankan nama baiknya rela menerima penderitaan semacam ini ini dapat mencerminkan bagaimana sifatnya orang-orang rimba persil lagi beberapa langkah adalah kamar tahanan ketua partai OEyesan generasi 17 Yaukeng Jin yang dapat julukan Nityang Chie dia merupakan seorang yang paling mencemukan di dalam kamar tahanan ular ini berkata Leng Biai Sian mendengar ucapan itu hati Chin Hang tergerak teringat dirinya sendiri yang sejak masih kecil sudah membawa kunci berukiran huruf long yang menjadi milik ketua OEyesan P dan yang dikabarkan telah hilang seperti apa yang dikatakan oleh suhunya ia pasti ada mempunyai hubungan dengan partai itu 1 jam berselang oleh karena waktu menongok bagi para tahanan sudah habis waktunya maka suhunya tidak keburu menceritakan bagaimana harus pergi ke tempat tahanan partai OEyesan P untuk menyelidiki asal-usul dirinya dan sekarang ia dapat melibat ketua partai itu mengapa tidak menggunakan kesempatan itu untuk dapat mengorek sedikit keterangan dari mulutnya setelah berpikir demikian ia lalu akan melaksanakan maksudnya tetapi oleh karena Leng Biasian mengatakan bahwa Rit yang Cie Siao Chin Jin itu merupakan orang yang sangat menjemukan maka ia lantas berhenti dan bertanya lagi oh kenapa dia tidak disukai oleh orang disini dia itu orangnya sangat licik paling suka men gila di waktu bekerja berat selalu mau enaknya saja Chin Hang merasa geli mendengar keterangan itu ia berjalan lagi dan ketika sudah dekat dengan kamar nonor 21 dari lobang jemela tampak menongol kepala seorang tua yang matanya sipit kulit mukanya putih tampaknya orang itu lama menantikan kedatangan Chia Hang di bibirnya tersungging satu seni uman ketika Chin Hang berada dekat dengannya lalu berkata sambil tertawa berseri anak muda bolehkah kita berbicara sebentar Chin Hang yang justru ingin bicara dengannya ketika mendengar ucapan itu lalu menganggukan kepala dan menjawab sambil tertawa Siao Chiang Bun Jin ada keperluan apa sepasang metah yang sipit dari Siao Ken Jin memancarkan sinar yang tajam katanya sambil tertawa bolehkah aku ingin mengetahui dulu si dan nama serta gurumu aku yang rendah bernama Chin Hang Gurkulit Huxian Seng menjawab Chin Hang sambil memberi hormat wajah Siao Ken Jin berubah seketika sambil membelalakan matanya lebar lebar dari mulutnya tercetus satu seruan oh dengan tiba-tiba ia menunjukkan sikap sangat girang dan katanya sambil mengangguk anggukan kepala berulang ulang sikap reaksi Siao itu terlalu dibuat-buat sehingga dalam hatinya timbul kesan tak baik atas sifatnya maka ia lantas menjawab sambil tertawa hambar apakah Siao Chiang Bun Jin ingin bicara dengan Ku Siao Ken Jin kembali menganggukkan kepala dan berkata sambil tertawa ya ya hanya ingin menanyakan suatu hal saja ada hubungan apakah Cirin Siao Hiap dengan penguasa rumah penjara ini tidak ada hubungan apa-apa kehadiranku kesini sebetulnya hendak menengok suhu kemudian Lao Chu suruh aku melukis sebuah gambar seorang syaratnya aku boleh menengok suhu lagi maka itu aku lantas tinggal di sini Siao Ken Jin kembali mengangguk anggukan kepalanya dan tampaknya ia sedang memikirkan jawaban Chin Hang tadi lama baru membuka suara lagi dan berkata dengan suara perlahan ada satu hal aku orang tua ini ingin minta pertolongan Siao tetapi entah Siao suka atau tidak membantu kepada ku coba Siao Chiang Bun Jin terangkan saja dahulu jikalau aku dapat membantu sudah tentu aku bersedia membantumu Siao Ken Jin sudah hendak membuka mulutnya lagi mengalihkan pandangan matanya kepada Leng Bi Sian yang berdiri di belakang Chin Hong setelah itu ia baru berkata sambil tertawa kepada Leng Bi Sian bolahkah kiranya Nona Leng menyingkir untuk sementara kau ini hendak terbuat apalagi demikian Leng Bi Sian balas menanya sambil mengerutkan alisnya wajah Siao Ken Jin menjadi merah katanya sambil tertawa masam Nona Leng bisa saja aku hanya ingin minta pertolongan kepada Chin Siao Hiap ini mengenai segala urusan yang ada hubungannya dengan partai bukanlah hendak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan di sini Leng Bia Sian terpaksa berjalan menyingkir tiba di bawah jendela kamar nomor 20 lantas berhenti untuk menunggu Chin Hong Sementara Sia 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 Sian sudah pergi barulah berkata kepada Chin Hang dengan suara yang sangat pelahan urusan yang kuinginkan minta pertolongan Chin Slock Au Hiap ini biar bagaimana jangan sampai diketahui orang ketiga sekalipun suhu Sia Oh Hiap sendiri atau sahabat yang akrab dengan Chin Sia Oh Hiap juga tidak boleh diberitahukan kepadanya hal ini apakah kiranya Chin Sia Oh Biap sanggup Chin Hang merasa heran atas usulnya itu tetapi karena tertarik oleh perasaan anehnya ia lantas menjawab dengan suara datar Chi Yang Bun Jin minta aku pegang rahasia itu boleh saja tetapi sebaiknya Chi Yang Bun Jin jelaskan dahulu urusan itu mengenai urusan apa supaya aku dapat mengambil keputusan dapat membantumu atau tidak kembali dengan aku hanya ingin minta kepada Chin Sia Oh Hiap untuk membawa pesan beberapa patah kata kepada ketua partai O E San yang sekarang kuakam kie bolahkah Chin Hang pikir ada kemungkinan ia sendiri mungkin akan mengadakan perjalanan ke gunung O E San maka hal itu merupakan suatu hal yang kebetulan baginya maka lalu menjawab sambil menganggukan kepala baik sekarang harap Chi Chiang Bun Jin ingin aku sampaikan sepasang mata sipit Sia Oh Ken Chin menengok ke kanan dan ke kiri luar jendela lalu minta kepada Chin Hang mendekatkan telinganya barulah ia berkata kepadanya dengan berbisik-bisik Chin Sia Oh Hiap kapan saja kau keluar dari rumah penjara ini harap supaya berkunjung ke gunung O E San untuk menjumpai ketuanya yang sekarang beritahukan kepadanya tang sebelah selatan di mana terdapat sebuah batu besar yang bentuknya seperti singa lalu minta ia mengambil sejil kitab rahasia di bawah batu besar itu kitab itu disimpan di bawah batu besar itu oleh cowusu kami pada 300 tahun berselang dalam pesan terakhirnya pernah mengatakan bahwa setiap generasi apabila mengalami bencana bagi partai ketuanya tidak boleh mengambil kitab itu 10 tahun berselang ketika aku datang kesini untuk menantang pertandingan belum menceritakan hal kepada suteku kualem kie sekarang aku sudah merasa bahwa tiada harapan lagi bagiku untuk keluar dari dalam penjara ini meminjam tenaga dari kitab rahasia peninggalan cowusu kami itu oleh karenanya maka aku minta kepada cin xiao hiap agar beritahukan kepada sutek minta ia lekas mengambil kitab rahasia itu dan melatih ilmu pelajarannya yang aneh dan ajaib sekali untuk datang menantang penguasa rumah penjara ini di samping itu waktu cin xiao hiap menceritakan kepadanya mengenai soal ini sekali tidak boleh ada orang ketiga yang berada di situ juga tak boleh menceritakan kepada siapapun juga bahwa kedatangan cin xiao hiap ini adalah atas permintaanku sudikah kiranya cin xiao hiap membantu maksudku ini cin hang agak lama berpikir barulah menjawab sambil menganggukan kepala boleh tapi bagaimana kalau cian bunjin partai oe y sanpe yang sekarang tak mau percaya pada ucapanku ini soal memudah cin xiao hiap boleh minta kepadanya segera berangkat bersama-sama dengan si yao hiap menggali kitab pusaka itu ada atau tidaknya bukankah segera cin hang pikir itu memang benar ketika ia menengok ke arah leng biaya sian lagi tampak gadis itu seperti tidak sabaran menunggu dirinya maka ia lalu berkata lagi kepada si yao dan jin baiklah urusan ini aku pasti akan bantu cian bunjin untuk melakukan disamping itu juga aku ada sedikit urusan hendak tanya kepadamu sudikah cian bunjin menjawab dengan jujur urusan apa balas bertanya si cian jin heran cin hang bersikap setenang mungkin katanya sambil tersenyum aku telah mendengar kabar bahwa dalam rimba persilatan pada 20 tahun berselang pernah terjadi suatu perkara gaib mengenai soal apa yang dinamakan kotak rahasia dan 12 anak kunci emas aku juga dengar kabar bahwa ketua parta imu waktu itu ada memegang kunci yang terukir huruf lyong tetapi kabarnya anak kunci itu telah hilang pada 18 tahun berselang chi yang bunjin tentunya tahu bagaimana hilangnya anak kunci itu bolehkah kiranya chi yang bunjin menceritakan kepadaku mendengar pertanyaan itu wajah si yang kenjin berubah dengan mendadak sinar matanya menunjukkan sikapnya yang terkejut dan terheran heran lama ia mengawasi cin hang dari atas sampai ke bawah dalam hati cin hang diam diam juga terkejut dan terheran dua namun ia masih berusaha berlaku setenang mungkin katanya sambil tertawa urusan ini dalam rimba persilatan sudah bukan merupakan rahasia lagi mengapa chi yang bunjin tampaknya demikian terkejut si yang kenjin lalu mendengarkan kepala dan tertawa terbahak bahak untuk menutupi rasa terkejutnya katanya sambil tertawa nyaring sudah tentu hal ini bukan merupakan rahasia lagi yang mengherankan bagiku ialah mengapa chi yang siao hiap hendak mencari keterangan soal ini hanya tertarik oleh perasaan aneh saja tetapi jika chi yang bunjin merasa ada kesulitan biarlah tidak usah chi yang bunjin menceritakan siao kenjin tiba-tiba menundukkan kepala untuk berpikir kemudian berkata sambil menghela napas dengan terus terang aku sendiri sebetulnya juga tidak tahu bagaimana hilangnya anak kunci yang kau tanyakan tadi ini disebabkan karena ketua generasi ke-16 partai kami sumasin pada suatu petang dengan tiba-tiba diketemukan orang mati di puncak gunung Tiantuhong waktu itu aku masih belum mengetahui soal adanya 12 anak kunci emas itu setelah aku menggantikan kedudukannya sebagai ketua 2 tahun kemudian pada suatu hari aku telah menerima surat dari Lian Intaisu dari gereja Siau Limsi yang mengundang aku datang ke telaga Tai Pekpik dengan membawa anak kunci yang berukiran huruf Lyong untuk sama dua mengangkat kotak wasiat dari dasarnya telaga itu barulah aku mengetahui adanya urusan ini